Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia dukung dan subscribe, like dan komen jangan lupa subscribe, like, komen channel Lugas TV channel Lugas TV YouTube-nya Lugas TV semoga makin cos gandos oke selamat malam Pak Haji selamat malam Pak Haji Golok Day Reborn 2022 Sabtu tanggal 24 besok akan dilaksanakan Pak Haji sebagai ketua pelaksana bisa dijelaskan Pak apa kegiatan Golok Day Reborn ini? ya, terima kasih selamat malam saya Pak Haji Jauri melakukan pengurus eduksi Kota Ciri Bon bidang prestasi dan promosi yang saat ini dibeli mandat sebagai ketua Golok Day Reborn 2022 dimana Golok Day Reborn ini adalah mengulang kembali atau bangkit kembali setelah keterpurukan selama kurang lebih 2 tahun karena COVID-19 yang memang melandan seluruh negara sehingga kita harus isolasi tidak boleh berkeliaran tidak boleh apa sehingga kegiatan itu tertunda selama 2 tahun isunya nih Pak ya event Golok Day Reborn 2022 ini didayin sendiri ya Pak ada ikut campur tangan dari Pemkot Kota Ciri Bon Pak kalau yang itu saya rasa harus diklarifikasi ya dan memang itu bukan isu itu memang berita real berita nyata oh berita nyata saya sebagai putra Cilbon bangga akan budaya yang ada di Kota Cilbon dengan apa yang saya miliki saat ini karena saya besar seperti ini saya dilahirkan dari seragam hitam yaitu Ipsi Kota Cilbon saya merasa miris merasa sedih merasa kecewa dengan rencana yang memang sudah matang sudah harus dilakukan per tiap tahun di penbesar ini untuk kembali membangkitkan tali selatu rohmi seluruh masyarakat Kota Cilbon melalui wadahnya Ipsi ternyata mungkin masih belum ada tanggapan yang positif lah untuk para pengurus Ipsi sehingga berjalan hanya waktu tidak ada kesepakatan untuk itu akhirnya kami pengurus Ipsi berkumpul dan bertukar pendikiran bertukar pendapatan itu bagaimana cara supaya Golokdaya tetap bisa terlaksana di Kota Cilbon sebagai warisan budaya Kota Cilbon yang saat ini menjadi warisan dunia harus kita bangkitkan kembali makanya lahirlah Golokdaya Ribon 2022 seperti itu ini memang salah satu agenda tawaran dan insya Allah nanti akan kita tekankan kepada Pak Wakil MPR Pak Yandri mungkin Pak Gubernur Pak di dunia di dunia kepala pariwisata dan juga Pak Wali Mata Serang insya Allah Golokdaya adalah akan diminta supaya dijadikan haki yang mempunyai haki sebagai ikonnya Ipsi ini Pak bocoran siapa aja nanti yang datang tamu-tamu VIP dari Bapak yang ini yang pertama yang masih open saat ini belum ada ini sudah Menteri BUMN insya Allah kalau dia tidak ada halangan bisa hadir namanya Menteri kan pembangkannya Presiden jadi takut dia menjanjikan tiba-tiba ada arah dari Presiden kita juga tidak bisa menyalahkan yang kedua yaitu Bapak Yandri selaku wakil MPR RI dari Pantai Pant insya Allah dia akan hadir tapi kita tidak berbau politik ya di sini pokoknya Yandri sudah pasti hadir dengan rekan-rekannya gubernur pelaksana PJ Gubernur juga akan hadir mungkin yang pasti dengan jajaran staff-staffnya yang pasti ada dipati mungkin Ibu Uti pasti datang juga di Uti datang jajarannya wali kota wali kota Seran yang memang sudah berantusnya sekali karena beliau itu kan lain daripada ketua DPD Bandrong Pak pesan terhadap Pemkot Kota Jogon terkait kegiatan ini Pak Bapak kan sebagai ketua pelaksana dan yang mengimbingkan golok golok day ini Pak bisa sampai terkenal gimana Pak ya terima kasih kepada rekan-rekan media saya hanya sebatas mengingatkan saja kepada pemerintah setempat bahwasannya golok day ini adalah alat pemersatu dari seluruh elemen masyarakat yang memang wadahnya adalah IPSI bukan alat untuk politik bukan alat untuk dijadikan politik jadi tolong singkirkan dulu hal-hal yang memang berkaitan dengan politik IPSI siap mengorbankan apapun siap mengawal semua program pemerintah karena kondusivitas kota Jogon ataupun pemerintahan kota Jogon itu tidak akan pernah lepas daripada para pendekar pada jawara itu dan lahirnya kota Jogon sedikit pun tidak akan pernah lolos daripada para jawara para pendekar kota Jogon jadi tolong perhatikan kami cukup perhatikan kami kami tidak butuh biaya kami cukup perhatikan kami cukup akui kami bahwasannya IPSI di kota Jogon itu ada sekali lagi IPSI di kota Jogon itu ada terima kasih